Assalamualaikum teman-temanku Semoga kalian sehat selalu ya Hari ini aku mau memasak olahan ikan pindang dan juga tomat yang pasti menggugah selera Simak videonya sampai tuntas ya Langsung saja, mari kita masak Pertama, aku akan siapkan 6 buah ikan pindang keranjang Kemudian dipisahkan dari kepala, duri, dan isi perutnya Kemudian disuwir menjadi bagian yang lebih kecil Jangan lupa nanti dicuci bersih kembali ya Kalau sudah dicuci bersih, kita sisihkan terlebih dahulu Untuk bumbunya, aku menggunakan 4 siung bawang putih Kemudian aku cincang-cincang kasar seperti ini Ada 8 siung bawang merah Kemudian aku iris halus seperti ini Ada 10 buah cabai hijau keriting Bisa juga memakai cabai hijau yang besar ya Diiris serong seperti ini Kemudian ada 10 buah cabai rawit Kemudian aku iris serong-serong juga seperti ini Untuk cabainya bisa disesuaikan dengan selera kalian ya Ada 1 buah tomat merah Kemudian aku potong-potong kotak seperti ini juga 3 buah tomat hijau yang juga dipotong kotak-kotak Kalau sudah, bumbu-bumbunya kita sisihkan terlebih dahulu Kemudian panaskan secukupnya minyak Yang ditaburi dengan 1 sendok teh tepung terigu Untuk menggoreng ikan pindang keranjangnya tadi Goreng sampai matang tapi tidak usah terlalu kering ya Kalau sudah matang seperti ini, kita tiriskan terlebih dahulu Lanjut, tumis bawang merahnya terlebih dahulu Menggunakan sedikit minyak Aku menggunakan minyak bekas menggoreng ikan tadi ya Kemudian kalau sudah layu, masukkan bawang putihnya Terus, masukkan cabai-cabai hanya Aku menambahkan 2 lembar daun salam 3 cm jahe yang sudah digeprek Dan 5 cm lengkuas yang sudah aku geprek Masak bumbu-bumbunya hingga matang Nah, kalau sudah matang seperti ini Sudah tidak berbau langung lagi Tambahkan 300 ml air panas Bisa juga menggunakan air biasa ya Tunggu sampai airnya mendidih kembali Kalau airnya sudah mendidih Tambahkan 1,4 sendok teh garam 1,5 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh gula pasir Dan 1 sendok makan kecap manis Untuk seasoningnya bisa disesuaikan dengan selera kalian ya Setelah mendidih kembali Masukkan ikan pindang keranjangnya yang sudah digoreng tadi Dan masukkan juga tomat merah Serta tomat hijaunya Masak selama kurang lebih 3 menit Sampai tomatnya layu Dan kuahnya sedikit menyusut Kalian wajib coba ya teman-teman Karena resep ini benar-benar enak Aku aja sampai nambah nasi 2 kali Dan ini dia teman-teman Dan ikan pindang masak tomatnya sudah matang Sekian ya video untuk hari ini Semoga bisa menjadi inspirasi menu untuk keluarga kalian Dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman Yang sudah menyaksikan video ini sampai tuntas Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe ya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya